Marco Mota dan kawan-kawan di Persija Jakarta akan bertanding dengan Mark Klok serta kolega yang memperkuat Persib Bandung di Stadion Kapten Iwayan Diktat, Gianyar, Bali, tanggal 1 Maret 2022. Di balik laga Persija Jakarta versus Persib Bandung yang diprediksi bakal seru itu, terselip rivalitas yang menarik antara Marco Mota dengan Mark Klok. Sebelum hijrah ke Persib, Mark Klok memang sempat satu tim dengan Marco Mota di Persija. Mark Klok dan Marco Mota kala itu menjadi deretan rekrutan baru Persija pada musim 2020. Kedua pemain tersebut pun sempat menorehkan prestasi saat berhasil membantu Persija Jakarta menjadi kampiun Piala Menpora 2021. Di Piala Menpora 2021, Mark Klok bahkan juga dinobatkan sebagai pemain terbaik. Namun, kisah Klok di Persija itu berakhir seusai sang pemain memutuskan hengkang dari Macan Kemayoran pada tanggal 23 Juni 2021. Tujuh hari kemudian, Mark Klok resmi bergabung dengan Persib. Hijrah ke Persib Bandung membuat Mark Klok berpisah dari rekan-rekannya dulu di Persija Jakarta termasuk salah satunya Marco Mota. Meskipun sudah tidak satu tim lagi, namun Mota menyebut dirinya masih berteman dengan Klok. Hubungan Marco Mota dengan Mark Klok bahkan masih terjalin dengan baik. Hal itu disimbung oleh Mota saat dihubungi oleh bolasport.com jelang pertandingan pekan ke-28 Liga 1 2021 antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung. Mengenai Klok, seperti yang selalu saya katakan, dia adalah mantan rekan setim saya dan saya memiliki hubungan yang baik, kata Marco Mota kepada bolasport.com, tanggal 28 Februari 2022. Walaupun masih mempunyai hubungan baik dengan Mark Klok, Marco Mota tetap akan profesional saat Persija Jakarta bertanding melawan Persib Bandung nanti. Terima kasih telah menonton!